Jelang hari pernikahan yang akan digelar pada bulan November mendatang, Sandra Dewi pun sudah mulai mempercantik diri dengan melakukan treatment Eilish Extension di sebuah klinik di kawasan Jakarta. Well, seperti apa perawatan yang dijalani oleh aktris kelahiran pangkal pinang 33 tahun lalu itu? Check this out! Hai good people, hari ini aku mau perawatan ini, mau ngapain aja, nanti biar cantik pas hari ha. Yuk kita masuk ke dalam. Ya good people jadi gini, kan sebelum menjelang hari ha itu aku harus terlihat cantik banget karena kan biar auranya keluar. Nah sebelum hari ha itu memang kerjaan semakin banyak, kemudian banyak meeting, technical meeting, ini itu, kemudian ada GR juga. Nah kan biar cantik aku, kan kalau misalnya bangun tidur, harus meka, terus pasang bulu mata gitu kan ribet banget ya, gak ada waktu gitu. Karena disini aku biasanya tuh langsung pasang bulu mata, jadi bangun udah cantik. Jadi biasanya, kalau misalnya untuk pekerjaan jam 7 pagi, aku harus bangun jam 5 untuk make up, ini pasang bulu mata yang paling lama. Tapi kalau udah pasang bulu mata RSA itu, aku langsung cantik aja kalau bangun. Jadi tinggal cuci muka, pakai berat sedikit, udah cantik setiap pagi gitu. Jadi sebelum menjelang hari ha, biar makin cantik, biar calon suami gak berasa nyesel ya menikahi saya. Jadi aku pasang bulu mata. What you wanna do baby, where you wanna go, I'll take you to the moon baby, I'll take you to the floor, I'll treat you like a real lady, no matter where you go, just give me some time baby, cause you know, even when we're apart, I know my heart is still dead with you. Yeay, udah kelar nih, bling bling bling. Kalau misalnya gak pake bulu mata, biasanya, kayaknya belum ready gitu kan kerja. Tapi sekarang udah kelaran, jadi matanya lebih nyala ya, lebih hidup gitu. Jadi kalau misalnya ketemu orang pun jadi lebih pede. Natural sama glamour, cuma memang aku sekarang lagi pakenya natural gitu. Karena memang untuk sehari-hari, tapi nanti pengen coba yang glamour. Kalau mungkin pas hari ha, yang glamour kali ya, biar sering gitu. Ya namanya juga mau nyenengin suami ya, calon suami gitu. Jadi prepare lah untuk menyenangin calon suami. Kalau misalnya kita kan tinggal sama pacaran tuh beda loh sama udah menikah ya gak sih. Kalau pacaran kan jarang-jarang ketemu. Kalau suami sih tiap hari bangun, tidak juga gak temukan dia gitu. Jadi kalau gak cantik ya, susah ya harus dijaga terus gitu. Treatment yang dijalani Sandra Dewi ini memang bisa dibilang sebagai salah satu persiapan dari diri Sandra untuk menyambut hari sakral tersebut. Sementara di sisi lain, persiapan pernikahan yang ditangani oleh wedding organizer sendiri telah mencapai 80% dari total keseluruhan, resepsi di Jepang, dan pemberkatan yang akan dilakukan di Jakarta. Persiapannya 80% lah. Makanya nih, mudah-mudahan beres. Karena terusnya aku dari kemarin-kemarin itu kan aku punya waktu persiapan 6 bulan. Tapi kan aku kerja juga, aku ngantor juga, aku syuting juga. Jadi memang MC juga. Jadi memang gak punya banyak waktu. Tapi dua minggu sebelum hari H, dua minggu sebelum hari H ini saya dipaksa untuk ikut technical meeting, untuk ikut ini, untuk GR gitu. Terus terang, saya sih selama ini gak pernah deg-degan ya. Kalau misalnya acaranya sih saya sebenarnya gak, kalau harus tampilnya itu saya gak deg-degan, karena saya biasa tampil setiap hari gitu ya di panggung lah di mana saya gak deg-degan. Tapi deg-degannya itu lancar gak gitu, apakah sesuai dengan yang saya mau. Karena problemnya adalah kita sama-sama sibuk. Kalau pengantin lain mungkin dua minggu, seminggu sebelum hari H, istirahat, perawatan, munduran, atau saya enggak. Saya H minus dua aja, saya masih kerja, saya masih lari di H, I, K, V, D. Berbeda dengan resepsi yang akan digelar dengan megahnya karena mengangkat pernikahan dengan tema putri dari negeri Dongeng. Acara pemberkatan yang akan dilaksanakan di Jakarta itu, rencananya justru akan mengusung tema yang klasik. Pemberkatannya di gereja hari biasa, bukan hari weekend, karena weekend itu kan biasanya pangan yang rame. Kemudian dekornya kan dibagi gitu kan. Dekor dibagi, waktu dibagi kayaknya gak cukup nih. Soalnya teman-temanku pastikan karena kita gak ada resepsi di sini, pasti semuanya minta foto-foto di sini. Jadi aku pikir kayaknya gak cukup buat teman-teman untuk foto-foto atau nikmatin lah. Karena kita gak ada resepsi di sini, jadi aku memilih hari biasa supaya teman-teman bisa santai. Kalau misalnya konsep yang di sini itu klasik. Aku sebenarnya bajunya gak tau bentuknya kayak... Jadi aku pake semua yang aku pake itu semua vendor sama desainer ini semua yang senior. Yang namanya senior ketika aku datang mereka bilang kita udah kenal kamu seperti apa, kita udah tau badan kamu seperti apa, karakter kamu seperti apa, kamu menurut aja. Oke, yaudah aku yaudah nurut-nurut aja. Karena kan mereka sebelum aku lahir aja mereka udah jadi desainer terlaman gitu. Jadi aku nurut-nurut aja dan aku yakin pasti mereka kasih yang terbaik buat aku. Oke, good people, thank you ya. Udah nemerin saya untuk pasang mulumata, eyelash extension. Nah, abis ini kita ketemu di hari H ya. Dadah! Sub indo by broth3rmax